Oke, kita buat dulu untuk loginnya ya teman-teman, disini kita buat loginnya, nah jadi teman-teman coba tambahkan kontroler baru dengan nama login ya, mac.login Oke, nah disini login, nanti kita perlu tambahkan juga, nah isinya seperti ini ya, login, nah ini judulnya login, V, V login ya, V login, nah V, oh ya, ini packnya gak perlu ya, kita langsung aja disini ya, Karena template login itu gak kita buat, gak ada gonta ganti ya, nah tidak ada gonta ganti, makanya nanti disini loginnya, itu V loginnya belum ada ya, jadi kita harus buat dulu V login, New file V login.php, nah V login kita ambil dari template, kita ambil dari, ini, ini, ekstrak, login 1, login versi 1 seperti ini, kalau login versi 2, Nah seperti ini ya, teman-teman, login versi 1 dan login versi 2, kita ambil login versi 2 saja, oke, view back source, control A, kopas, kita pastikan disini, terus ini ganti dengan si masjid ya, si masjid, terus ini, ganti dengan judul, 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 judul ya, oke, si masjid, judul, kita perbaiki ini, kita ambil aja dari template ya, nah ini, kopas, login, oke, kita ganti, Pasti, terus paling bawah juga, teman-teman tinggal ganti aja, eh, salah, kenapa, ini, kopas, kopas, oke, ini, Oke, pasti, oke, udah, ini kita hapus ya, ini hapus, 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 Kita lihat dulu hasilnya, oke, ini dia, admin, nah ini adminnya, kita ganti aja si masjid, si masjid ya, si masjid, Oke, oh, tambahkan mau teman-teman tambahkan di atasnya juga boleh, nah tambahkan, ah, hmm, iya, kelas, Pas, 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 maski, oke, repress, oke, maskinya, kita ganti, kita kasih BR, oke, nah, seperti ini, terus, fa3 kali fa3 kali fa5 kali mungkin biar lebih besar oke si masjid ya nah ini atau disini juga boleh kita menembakkan jadi langsung bisa di klik nanti ya oke si masjidnya ini terlalu besar ya teman-teman terlalu besar 5 kali 3 kali aja oke si masjid ya ini si masjid nah ini kita ganti aja warnanya teks teks sukses teks sukses crash oke nah ini di atasnya biru juga ya nah ini grup ya eh bukan grup ya nah kart akses jadi kita temanya hijau ya oke ini udah benar si masjid nah disini ini mungkin nama masjidnya nanti ya masjid nurul liman misalnya masjid masjid ini nanti aja ya nama masjidnya menyesuaikan dengan settingan yang kita buat masjid nurul liman oke masjid nurul liman oke atau bisa di bawah ini kita tambahkan kalau bisa ya ya semoga aja bisa oke masjid nurul liman si masjid masjid nurul liman ini kita perbesar lagi ya ini H3 oke oke udah pas ya oke udah keren nah ini BTN-BTN sukses oke terus apakah kita perlu berremember ini forgot password dan register new member ini gak usah ini apa saja oke oke itu apa saja teman-teman nah oke oke ini remember me ini password ya ini password ini apanya ini emailnya ya nah kita langsung aja ya nah karena kita akan membuat login ya jadi untuk login ini kita perlu kita butuhkan adalah akses ke login ini ya nama email sama password nah kita buat dulu untuk ini untuk model ya nah saya langsung aja buat di terminal ya model PSA ke model laporan ini salah nih saya apa lagi bukan model laporan model model user ya user model login ya login oke model login nah untuk model login teman-teman cukup buka disini db select edit return ya return salah ini kita buat dulu function ya public function function cek login ya cek login cek user ya cek user ya user nah nanti kita cek berdasarkan email dan passwordnya ya password nah ini kita return this db table tabelnya tabelnya adalah tbl user ya db where ini berdasarkan where ya ini hapus where email berdasarkan emailnya oke ini titik komanya dihapus ya where email kemudian password ya password nah kemudian get row row array oke nah ini pasti akan error ya teman-teman ini pasti akan error nanti ya ini pasti akan error nanti nah kalau kita sudah masukkan ke sini ke login kita use app model-model login ya terus kita code startkan disini code startkan disini lalu kita panggil this model login kemarinnya new model login nah apakah error atau tidak press nah belum ya belum error belum error ya nah ini maksud saya errornya itu kenapa karena kita belum buat koneksi database ya jadi teman-teman perlu buat koneksi databasenya jangan lupa username-nya passwordnya kosong dan nama database-nya itu db si masjid c4 ya ya kita samakan dengan database sudah kita buat ya db si masjid si masjid c4 oke ini udah udah ya gak akan ada error lagi nanti koneksi ke database-nya oke ini kita atur untuk loginnya kita arahkan ya nanti disini oke kita ke login dulu teman-teman ke login aja vlogin kita kasih dulu php eko form pen ya form form eko form sih form pen itu ke login cek login ya terus di form ini php echo form echo form close nah tp-nya submit ya button-nya tp-nya submit oke nanti kita submit itu mengarah ke cek login ya teman-teman oke disini kita tambahkan juga ya ini kita kasih ke base URL aja base URL agak kembali ke alaman usernya nah terus di loginnya kita coba kasih itu itu ya kita kasih validasi nanti ya teman-teman nah itu nanti aja oke kita kasih kan kita mengarahkan ke cek login ya ke cek login jadi di login public function cek login login ya nah untuk cek loginnya kita buat validasi ya teman-teman validasi disini ya if validate ya kita buat validatenya dis validate oke terus validatenya kita kasih kurung nah disini ya nah setelah ini disini ada else ya nanti else oke nah jadi di loginnya teman-teman harus ganti disini ya ini email ini tambah tambah name ya name email kemudian disini kasih juga name name password oke udah itu aja nah ini kosong ya teman-teman kita kembalikan aja nanti kalau kosong nanti akan muncul verifikasinya disini ya oke kita munculkan dulu verifikasi untuk validate ya disini login menu login oke disini ya ini kita validate dulu untuk di dalam kurung kotaknya itu untuk email ya untuk email kasih lagi kok kotak nah mulai dari labelnya email ini name nya ini harus ini ya ini name dari inputan tadi name dari inputan nah kemudian teman-teman buat rule nya ya koma rule oke ini required ya wajib diisi kemudian errors nya itu apa mulai dari required nya required nya dengan pesan yaitu field masih kosong nah gitu koma begitu pun dengan level ya teman-teman cukup kopas aja ini koma oke ini ganti aja dengan password level password ya password nah ini ganti juga dengan password oke nah kalau udah ya nah di ini kita kasih validate ya tambahkan validation validation itu kita pakai config config service service services ya kemudian validation titik koma eh titik koma koma ya oke nah ini nanti kalau oke ya jika tidak ada ya nanti kita kembalikan session disini nah session 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 terus set place data error nah errors ya teman-teman harus perhatikan penulisannya ya config services validation get errors get errors ya penulisannya seperti ini itu get errors nah kurungnya kurang satu oke nanti kita return nanti error ya return redirect ya kita redirect key itu base url base url oke login ya oke nah with input with input itu config validation services ini kopas aja eh config ini ya validation input command validation koma nah seperti ini ya oke nah terus ini saat kosong ya saat kosong kita kosongkan shift shift email email not value rule tidak ada nilai rule nya email email password oke kita lihat dulu di login name email name password ya nah terus supaya nggak ada error ya teman-teman ke login 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 ya nah kita harus buat di bawah inputnya ini ya di bawah inputnya teman-teman tulis aja disini di bawah div input group open nah disini ya p aja kita kasih aja kelas ya kelas text dan gel ya nah disini kita tulis yaitu dollar validation validation terus has error nah has error nya itu email ya jika tidak jika has error nya email email ya email email maka kita buat nah validation validation ya teman-teman tanda-tanya validation get error yaitu email nah titik 2 kutip-kutip oke ini opas aja ini taruh di ini ya dibawah ini password ya ini password diganti aja dengan password ya oke refresh nah ini ada yang salah ya teman-teman validasi validasi kita ya ada yang error nanti kita kembalikan lagi ke validasinya disvalidate oke login validation config services validation config services validation oke else session set flash data set flash data errors config services validation get errors order k return redirect to return redirect to base url login with input validation sebenarnya udah benar ya teman-teman label ini email email kemudian password ya atau ada yang salah ini ya teman-teman kita coba prosjek lagi kurung kerawalnya oke udah benar oke udah benar ya kita backkan dulu oke save email not valid rule maksudnya email email password email password email password oh bentar ya teman-teman kita terus cek dulu dis validate ini kan kita arahkan ke cek login ya teman-teman terus cek login disini login ini pastikan ini udah benar ya login cek login ya oke echo form open oke email disini ya oh berarti kesalahannya ada di di inputan ya bisa jadi di inputan ya teman-teman di inputan login email email name ya name email name password lah dimana salahnya ya ini botol di submit ya nah ini labelnya email kesalahannya disini baris 29 katanya oh ya disini ya teman-teman validate apakah benar penulisannya atau salah untuk validate login ada benar ya gak ada yang salah sih ini oke ini oke ini oke ini oke terus else oke ini salahnya teman rubles ya teman-teman nah petasan gak muncul-muncul dari tadi oke refresh oke ya saya login nah kita coba lagi ini kita kosongkan ini juga kita kosongkan nah oke enggak enggak apa ya harusnya muncul disini ya pesannya oke nah kita cek lagi kita cek lagi ya rules errors errors ya teman-teman errors ini errors errors required required ya oke nah ini validation validation ini validation ya validation which input ini loginnya validation has error email password get errors get errors get errors get errors get errors kemudian email dan passwordnya oh ya ini gak pakai S ya teman-teman ini gak pakai S oke kita coba lagi best ya ini kita kosongkan aja oke kita ulangi lagi masukkan oke masih belum muncul password email has error validation get error get error oke teman-teman kita pegang dulu berarti ini gak muncul ya nah kalau ini diisi kalau ini diisi maka kita kosong halamannya tapi kita menanggulangi ini ya kita coba buka di browser lain kita coba buka di browser lain dulu ini agak kosong ya ini ada juga isinya oke gak apa-apa kita ini kosongkan aja sign sign harusnya ada pesan disini ini ya teman-teman coba kita kasih dulu ini pesan ini pesan error harusnya disitu ya teman-teman oh gak bagus jadinya teman-teman karena pesannya disini oke harusnya pesannya di bukan disini ya harusnya pesannya di bawah ini coba ditaruh disini nah ini kita taruh disini pesannya disitu juga ya teman-teman oke oke gak masalah gak masalah berarti kita harus buat pesannya disini input di bawah ini oke gak masalah itu aja nah misalnya kita taruh ini dekat aja ini kita taruh di atasnya oke taruh di atasnya ini juga kita taruh di atasnya oke refresh aja nah ini email password ya ini password password email email password password ya hash error oke ini gimana yang muncul ya kesalahannya ada di oh ya disini teman-teman ini bukan village ya tapi field 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 ya makanya gak ketemu ketemu dari tadi errornya oke lagi lagi nah gak juga ya errors errors login field ya field to required field ya teman-teman field field ya field email email terus di login ini kita kasih validasi password email ya hash error get error oke kita coba lagi gak muncul juga kenapa gak muncul juga ya oke masalahnya disini coba lagi gak gak ini udah benar ini udah benar secaranya seperti ini ini udah benar caranya seperti ini bukan errors ya ini email ini juga mana tadi oke pasti ini juga pasti lagi ini password ganti lagi password oke password kita tambahkan disini ya teman-teman baru ingat saya baru ingat karena kita menggunakan flash ya flash data errors nya maka kita harus tambahkan di vlogin nya adalah flash data ya disini hp supaya agar bisa nanti muncul ya teman-teman if if nah if session terus get flash data nah ini pesan ya pesan terus eko eko kita kutip-kutip dulu kemudian disini ada lagi eko ini eko juga ini di koma ini eko nah kalau sudah gini itu sudah bisa ya teman-teman muncul pesannya ya kita refresh dulu nah kita kosongkan nah oke password belum diisi password aja ya emailnya tadi ke hapus pula e kontrol pasti ini itu posisinya salah taruh ya taruh di atas ikur ya ini email ini juga email kemudian ini p nya taruh juga disini terus ah oke ini email email password password ya kita ulangi lagi e song song email password oh iya e gini ya kita harus kasih BR ya teman-teman kita harus kasih BR harus kasih BR ya hmm kita hapus lagi lah kenapa gak bisa kenapa gak bisa berarti gak boleh di input group ya teman-teman gak boleh di input group kita harus taruh di luar kita harus taruh di luar disini ini juga taruh disini di luar input group nya ya oke terus nah aduh terlalu jauh karena pakai BR biarnya kita hapus lagi oke hapus kita kosongkan nah ini password password belum diisi oke udah oke teman-teman nah langkah berikutnya kita lanjut ke loginnya ya loginnya disini kita lanjut ke loginnya disini ya login oke nah jika datanya tervalidasi ya validasinya oke nah ini kita deklarasikan dulu email 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 this request terus ikut tanda nalasuk nalasuk get post oke email password 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 oke nah untuk cek login ini kita cek loginnya ya cek login order cek login ini kasih tau cek login nah itu kita ambil dari this model login model login ya kemudian login ya model login nah cek user ya cek user cek user ya teman teman oke model login cek user itu berdasarkan email password oke nah itu aja ya nah jika if jika cek loginnya oke ya loginya sesuai ya jika tidak maka kita akan munculkan session ya session gpsdata ini oke kita redirect lagi kita gunakan redirectnya disini ya oke ini cuman pesannya ya error ya error oke gagal ya pesan gagal nah periksa email 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 atau password salah oke nah jika tidak ini tidak dengan with input ya teman teman nah jika tidak kita kembali lagi ke logina nah kita buat flash data untuk gagal gagal disini ini untuk pesan nanti ya gagalnya ini gagal ini juga gagal berarti nanti dia itu kita buat disini div class 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 terus alert ya alert alert danger nah disini kita tutup divnya oke kita coba ya oke jika password salah ya ini nah email atau password salah ya nah jika email benar maka kita jika benar ya kita redirect jika benar itu kita redirect ke admin ya admin admin oke itu aja oke kita refresh log sikit nah masuk ya tapi jika salah jika salah passwordnya oke apa ya apa ya gak masuk oke kita udah berhasil terus kita perlu buat to log out ya teman-teman public function log out log out oke untuk log out itu kita sessionnya kita hapus aja nah nanti kan kita hapus session tuh kalau login ya jadi berarti jika loginnya berhasil itu kita harus buat session ya nah jika loginnya berhasil kita buat dulu sessionnya nanti ya cek sessionnya itu kita kita set mulai dari nama user ya nama user itu dollar cek login nama user oke oke nama user aja ya nah nama user nah disini untuk log out nya nama user nya kita 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 hapus ya cc remove ya remove nah itu nama nama user oke terus udah ya oke level lagi ya disini level ya kita buat dulu juga level user nya nah level ini level ya oke ini juga kita remove level nanti kita kasih pesan dan kita redirect ke login pesan ya pesan anda telah log out anda berhasil log out oke refresh kita login oke disini kita tulis yaitu log out ya log out enter berarti salah ya teman-teman fungsinnya nah ini pingin u ya pingin dia dengan u ya log out oh enggak login login terus log out ya nah ini oke anda berhasil log out ya oke untuk pesan di login ini nah anda berhasil log out ini kita sama tulis ini juga ya alert alert ini sukses ya sukses oke ini divnya kita kasih lagi oke kita ulangi lagi login log out nah anda berhasil log out ya oke kita udah selesai untuk login ya ini vloginnya ganti dengan login ya login ya login oke nah masalahnya gini ya oh iya ini login ini kita buat ini bukan alas Alexander first ya tapi login disini namanya namanya vtemplate vtemplate admin login ya nah disini session set eget ya get nama share refresh nah Suleiman ya ini kita coba aku p disini misal aku admin bisa gak ya oh terlalu besar sih oke vt vt oh kecil oke gak perlu ya kita gak perlu aja levelnya itu admin atau apa nanti kita buat aja adminnya dimana nanti ya disini atau dimana oke ini Suleiman oke oke teman-teman nah terus teman-teman harus buat untuk memproteksi halaman untuk memproteksi halaman kita bahas di video berikutnya sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati